Intro What's up guys Welcome and welcome back to my channel Jack live Bagaimana kabar teman-teman hari ini Semoga selalu sehat dan selalu Dilimpahkan rezekinya Serta selalu kerang 9 pastinya Kembali lagi disini Bersama saya Jack Kali ini udah lama juga saya gak upload Karena kan kemarin ada kesibukan Dan sebenarnya Juga gak ada bingung juga Mau upload apa lagi karena kita lagi nunggu Barren land seperti itu ya guys ya Nah kali ini Kita udah masuk di barren land Dimana Disini teman-teman bisa lihat Nah saya itu Ada di stone camp Stone camp itu camp warna Biru, white camp itu Camp warna merah Jadi kita itu dibagi guys Beda dengan lost island Disini kita dibagi Tiga lawan tiga Dan sebelum kita lanjutkan videonya Disini saya mau kenalin dulu Ada website Namanya si voucher.com Ini tuh website Top up game Dan pobb ya Jadi dia ada game Voucher E-money Dan pulsa juga tentunya Dan disini teman-teman Bisa lihat Untuk gamenya itu Ada mobile legend Free Fire PUBG Genshin Dan masih banyak lagi Game favorit teman-teman Tentunya bisa ditemukan Di bawah ya Untuk harganya itu Kita ngambil Comparation aja Di mobile legend ya Untuk harga 140 diamond Disini tuh Cuman 30.555 Untuk produk tertingginya itu Ada di 9288 diamond Dengan harga 1,897 Kalau teman-teman Sering top up diamond Dalam jumlah banyak Pasti teman-teman Tahu Kalau harganya ini Cukup terjangkau ya Dan cukup murah Nah disini teman-teman Bisa lihat Karena belum ada Di NCD list game Jadi kita bisa Pake google play Jadi kalau game Teman-teman gak terdaftar Pake aja google play Indonesia Yang penting gamenya Ada di playstore ya Jadi teman-teman Bisa beli google play Nanti ridem Pake akun google Teman-teman Dan ya Website ini tuh Selain untuk beli Teman-teman juga bisa Jadi penjual Atau reseller Jadi teman-teman Daftar Tuh teman-teman Jual lagi Mungkin Teman kerabat Atau keluarga Nah ketika teman-teman Udah daftar Jadi member Dan jadi reseller Nanti teman-teman Dapat potongan Harga lagi Jadi ada skema Bagi hasil Dari website ini Dan tentunya Bakal double cuan Jadi teman-teman Bisa beli Terus jual Ke orang lain Dengan udah cuan Nanti dari web Juga ngasih cuan Tentunya Tentu apa lagi Langsung aja daftar Dan mulai menghasilkan Di sivocer.com Disini ada bangunan Yang gak bisa dikuasai Jadi ini tuh Protection nya permanen Kalian bisa liat tuh Tulisannya protection permanen Ini Kayak punya tim biru Tapi dia gak ada buff nya Bangunannya Nah disini Punya tim merah Nah dan Itu tuh gak bisa Dikuasai Dan dikuasai pun Juga kayaknya Itu tuh Tempat ngumpetnya orang Kalau peraknya masuk Sampai ke dalam sini Kayaknya loh guys Bagaimana Aku juga gak tau Cuman Itu tuh Gak bisa diganggu Nah disini tuh mapnya Sebenernya sama aja Kayak map Lost Island Cuman propnya aja Yang diganti Tanah-tanah Gini-gininya Mungkin ada perubahan Cuman ini Kayak Ya Mapnya Lost Island Nah disini Sebenernya kan area Coklat nih Biasanya area gua Sefavorit Sebelumnya nih Dua kali Lost Island Sini terus nih Nah disini Kita bakal masuk Ke daerah sini Dan nanti juga Ungu kayaknya Juga mau masuk Kesitu guys Nah baru terjadilah Perang disitu ya Dan ya disini Gua mau coba Bahas dulu Ya hal-hal Yang perlu Kalian ketahui Untuk di Berang selainnya Nah disini itu Selain kita Tiga lawan Tiga Disini itu ada Cam manager guys Disini kalian bisa Lihat fitur Cam managernya Disini itu ada Leader Istilahnya Cam leader Gitu loh guys Nah Cam leader itu Kemarin itu Di vote Jadi kita itu vote Yang bisa vote Itu RM4 Sama R5 Kayaknya Nah Bisa nge-vote Siapa aja Yang dijadikan Cam leader Karena kebetulan Leader dari SME sendiri Waktu aktifnya Kurang banyak Jadi waktu itu Gua lihat Entah kenapa Kita vote pun Kita kalah Karena Lawannya Temen kita sendiri Si Fed ini Vendetta official Ini vote nya udah Sembilan Apa Berapa Gitu Dan Akhirnya Dia jadi Cam leader Nah Cam leader ini Bisa nentuin Protection cam Guys Time protection nya Nah ini Agak beda Dengan Lost Island Dimana Kita itu ada Protection cam Namanya guys Nah disini Protection cam itu Start dari Jam 8 Sampai 16 Nah yang jadi Pertanyaannya Ini belum tahu Berlakunya Sampai selesai Nanti Selesai Barren's Land Apa Awal-awal aja Apa gimana Tapi kayaknya Ini berlaku Selamanya gitu Sampai selesai Jadi beda dengan Lost Island Nama ini Kita itu bisa Pas masuk Protection cam Kita gak bisa Ngapa-ngapain Selain daily Biasa Kayak Invasi Invasi Apa Serangga Reli kadal Cuman itu aja Guys Jadi kalian bisa lihat Territory protection Itu Fortress active protection And dismiss Station Troop inside The fortress Kalau kita Naruh Misalnya Pasukan Atau Di dalam Tower Atau Di dalam Bangunan Atau Apapun Itu Menes Sarang Misalnya Itu bakal Otomatis Keluar lagi Yang kedua Itu Alliance tower Active protection And dismiss Station troops Inside the Alliance tower Nah ini Ketika Pasukan kalian Dalam Tower Misalnya Lagi bangun Tower Tiba-tiba Masuk Camp protection Itu otomatis Keluar semua Jadi gak bisa Dilanjutin lagi Dan kalian Gak bisa Ngirim pasukan Lagi jadi towernya kosong Sampai Masuk Besok Waktu selanjutnya Kalau gak Selesai Sendiri Kan Biasanya Bisa Selesai Sendiri Tapi Waktunya Lama Selanjutnya Tunnel Enferi Aku PBL Can not Be Discard Nah Karena Ada Update Baru Di Barrens Land Jadi Kita Misalnya Udah Nguasain Tunnel Kayak Gini Nah Misalnya Ini Kan Kayak Tunnel Disini Udah Kita Kuasai Disini Udah Kita Kuasai Bisa Discard Jadi Kita Mundurin Tunnel Yang Di Daerah Sini Nah Jadi Misalnya Kita Kasih Misalnya Biru Mau Masuk Sini Biar Masuk Ke Daerah Bagian Sini Nah Kita Bisa Kasih Jalan Buat Dia Buat Masuk Jadi Kita Bisa Discard Nah Disini Itu Tuh Gak Bisa Dilakukan Selama Protection Camp Untuk Beres Land Pertama Itu Belum Ada Fitur Discard Jadi Yang Ada Reboot Karena Ada Aliansi Yang Nguasain Semua Tunnel Sehingga Gak Bisa Temen Lewat Sekarang Udah Di Update Akhirnya Bisa Lewat Dan Selanjutnya Itu Ada Fitur Dari Pesan Jadi Disini Untuk RM5 Dan RM4 Kalian Bisa Saling Mendiskusikan Kedepannya Disini Alliance Manager Channel Dan Ada Stone Camp Manager Channel Ini Untuk Semua Aliansi Biru Misalnya Kalian Di Biru Kalau Kalian Merah Merah Nah Disini Kalian Bisa Ngobrol Disini Jadi Udah Banyak Fitur Tambahan Baru Dan Disini Kalian Bisa Lihat Selanjutnya Itu Dan Selanjutnya Itu Untuk Penguasaan Bangunan Kalian Bisa Lihat Disini Nah Ketika Seseorang Atau A1 Aliansi Nguasai Bangunan Itu Buff Itu Bukan Buat Sendiri Aja Tapi Ada Camp Buff Juga Guys Walaupun Tidak Terlalu Besar Disini Kalian Bisa Lihat Sarangan Semut Pembawa Nambah 11% Dan Camp Buff Juga Nambah 7,6% Jadi Ada Dua Kali Tambah Setiap Bangunan Itu Dan Ketika Temen Satu Grup Kita Misalnya Biru Nguasai Bangunan Itu Kita Juga Dapet Tambahan Ini Tambahan Buff Jadi Silahnya Buff Saling Berbagi Jadi Sama Menguntungkan Jadi Menguntungkan Temen Juga Makanya Kuasai Bangunan Sebanyak Banyaknya Dan Tips Dari Saya Ketika Kalian Baru Masuk Barren's Land Seperti Biasa Hampir Sama Lost Island Stamina Paling Terus Dijaga Biar Kalian Bisa Ini Yang Nguasain Node Atau Disini End Colony Disini End Colony Kalian Yang Kalian Punya Gua Saranin Kalian Ambil Yang Paling Tinggi Yang Bisa Kalian Bisa Gitu Jadi Kalau Kemarin Itu Gue Tips Hari Pertama Itu Gue Ngambil Level 6 Dulu Sampai Limit 20 Kalau Nggak Salah Nah Setelah Itu Kita Kan Hari Ketiga Kita Udah Dapet Full T10 Kayak Gini Guys Nah Kan Ada Quest Kita Udah Dapet Full T10 Nah Ini Bisa Dipakai Buat Ngambil 7 Guys Kalau Kalian Kuat Ya Istilahnya Atribute Kalian Juga Harus Diperhitungkan Sebelum Kalian Ngambil 7 Karena Gue Sering Gagal Kalian Bisa Lihat Disini Gagal 4x Kayak Gini Tapi Kalau Hoki Bertubi Tubi Juga Level 7 Menang Terus 4x Ya Gitu Kalau Namanya T10 Lawan T11 Emang Agak Random Dan Selanjutnya Kalian Ngambil Bangunan Secepat Mungkin Karena Wonder Misalnya Usahakan Wonder Dikejar Dulu Karena Ada Buff Penambahan Pasukan Kalian Bisa Lihat Untuk Ini Kalau Semakin Lama Kalian Bakal Ketinggalan Lumayan 32 Penembak Perjam Sehari Berapa Gitu Jadi Jangan Sampai Kalian Ketinggalan Itu Kita Bisa Dapat Resin Kalian Bisa Lihat Ini Ada Resin Nah Resin Ini Bisa Kalian Pakai Buat Up Bangunan Khusus Nah Disini Ada Nambah Bangunan Disini Kalian Bisa Lihat Terowongan Pasukan Kalian Bisa Pakai Resin Untuk Up Disini Karena Terowongan Pasukan Itu Increase Lumayan Banyak Jadi Troop 1 Troop 2 Troop 3 Itu Nambah Attack Defense Sama Terowongan Juga Karena Nambah Langsung 3 Karena Emang Disini Pusat Rally 1 2 3 Itu Nambah Ini Gak Nambah Attack Cuma Unit Pro Yang Nambah Attack Disini Itu Dia Nambah Attack Makanya Dia Ada Bangunan Tersendiri Tapi Bahan Upgradenya Beda Nah Disini Kalian Bisa Lihat Di Camp Pasukan Musim Kita Itu Setiap Bangunan Yang Dihancurkan Atau Dikuasai Temen Yang Satu Camp Sama Kita Dan Kita Termasuk Bakal Dapat Disolate Rock Nanti Kalian Bisa Klaim Buff Sehingga Nanti Kalian Bakal Dapat Buff Seperti Ini Jadi Menungkatkan Serangan Pertahanan Tentunya Ketika Bertarung Di Benteng Dapat Tambahan Buff Jadi Semakin Banyak Bangunan Yang Dikuasai Camp Kalian Atau 3 Aliansi Itu Kalian Bakal Dapat Buff Yang Makin Banyak Tentunya Dan Selanjutnya Oh iya Tadi kita Bahas Reward Nah Ini Untuk Reward Reward Itu Hanya Ada Dua Macem Bisa Lihat Disini Winning And Losing Ini Participant Ketika Kalian Berpartisipasi Kalian Dapat Ini Kalah Menang Gak Tau Nah Disini Kalian Nah Ini Baru Hadiah Untuk Conqueror Jadi Ketika Kalian Berhasil Menang Kalian Bakal Dapat Ini Skin Kalian Juga Dapat Inti Itu Sel Besar Misalnya Kalian Bisa Tuker Yang Besar Besar Kalian Pakai Sama Ini Ketika Kalian Berhasil Menang Kalau Kalian 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 Bakal Dapat Ini Lumayan Juga Tapi Tidak Dapat Skin Cuman Tulang 7000 Dapat Yang Sel Apa DNA Sel Yang Tingkat Lanjut Yang Besar Itu Dapat 10 Dan Ini Kalian Pasti Dapat Kalah Menang Gak Usah Mundur Kalau Kalian Sudah Masuk Berens Land Tahunya Ada Teman Ngeselin Bagaimana Gak Usah Mundur Karena Sayang Banget Kalau Kalian Ngelewatin Hadiah Ini Jadi Ini Selain Nguasain Pohon Walaupun Teman Kalian Nguasain Pohon Itu Udah Gak Apa Apa Ya Silahnya Itu Berarti Kalian Yang Menang Karena Pembagian Hadiah Tadi Kalian Bisa Jadi Kemungkinan Chance Kalian Menang Itu 50-50 Kalau Gak Kalah Menang Kalau Lost Island Kalian Satu Lawan Tujuh Aliansi Sekaligus Dan Itu Agak Berat Sebenarnya Makanya Berens Land Lebih Menarik Untuk Hadiah Masuk Pertama Ini Lumayan Pencapaian Musim Disini Sorry Pencapaian Musim Nah Disini Kalian Bisa Pilih Jadi Kalian Bisa Fragment Fragger Boleh Kalian Mau Dusky Boleh Atau Bish Render Boleh Nanti Kalian Tinggal Cocok Selanjutnya Kalian Mengambil Fragment Yang Sama Sampai Sambut Kebuka Dan Selain Itu Paling Itu Aja Untuk Fitur Fitur Terbarunya Setelah Ini Kita Bakal Jalan Kesini Terus Perang Disini Nanti Kalau Udah Perang Itu Udah Nggak Kena Initial Place Buff Soalnya Disana Itu Ada Udah Diluar Bukan Punya Aliansi Orang Nah Disini Kita Bahas Juga Buff Yang Ada Disini Disini Ada Kecepatan Convoy Seperti Biasa Kecepatan Convoy Ada Di Lost Island Ada Nah Ini Yang Baru Kayaknya Season Zone Land Land Of Class Combat Bonus When Fighting Rulers From Enemy Camp On The Land Of Class Pedetal Rock Nah Ini Berarti Kalau Kalian Perang Di Daerah Temen Misalnya Musuh Masuk Masuk Daerah Temen Terus Kalian Ikutan Perang Disitu Kita Nambah Soldier And Attack 200 Soldier And Defense 200 And Soldier And Halt 100 Terus Ada Season Zone Initial Place Combat Bonus Dan Ini Yang Menurutku Gila Biasanya Kan Kalau Di Lost Island Initial Place Buff Itu Cuman Nambah 200 Cuman Disini Initial Place Buff Itu Nambah 400 Attack Sama 400 Defense Dan 200 Halt Gila Ini Kayaknya Para Spender Ketika Masuk Barren Land Itu Pada Mikir Dua Kali Untuk Ngejelajah Atau Ngejajah Sebelah Biasanya Kalau Di Lost Island Kan Kemungkinan Kita Dijajah Itu Masih Bisa Kalau Misalnya Spender Terlalu OP Di Sebelah Misalnya Cuman Kalau Misalnya Kayak Gini Mikir Dua Kali Untuk Menguasain Musul Kalian Bisa Bayangin Dia Bisa Dapat 400 Attack 400 Defense 200 Halt Sedangkan Sekarang Halt Start Gue Baru 250 Jadi Dia Bisa Dua Kali Lipat Halt Nya Gue Itu Luar Biasa Sekali Jadi Kayaknya Gak Bakalan Ada Orang Yang Mencoba Buat Masuk Ke Kem Kita Ke Daerah Kita Misalnya Hijau Hijau Biru Biru Dan Kita Pun Kalau Misalnya Pengen Masuk Ke area Gak 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 Bakalan Bahaya Untuk Perang Di Daerah Itu Area Perang Mungkin Dia Sengaja Membatas Di Area Perang Terjadi Di Daerah Netral Kayak Disini Disini Dan Daerah Pohon Dan Cukup Panjang Juga Soalnya Banyak Fitur Baru Dan Banyak Hal Hal Yang Susah Untuk Dijelaskan Juga Dan Disini Kalian Bisa Lihat Untuk Aliansi Atau Teman Teman Yang Biru Ada SMI Kita Ada UV Ada VED Dan Untuk Wreck Cam Ada VAL Kita Ketemu Lagi Sebelum Kita Lost Island Juga Ketemu VAL Sisanya Juga Ada Penyelamatan Temu Tentara Sama Resource Kalian Dibalikin 70% Itu Juga Masih Ada Dan Disini Gue Masih Bingungnya Honor Player Itu Belum Ada Jadi Untuk Kalau Nggak ada Honor Player Berarti Nanti Yang Bikin Bingung Untuk Ini Untuk Apa Untuk Pemulihannya Kita Bakalan Bingung Untuk Di Bagian Funginya Soalnya Disini Dia Nggak Nampil Disini Poin Kehormatan Gue Masih 0 Jadi Kayaknya Apakah Fungi Kita Tetap Dibatasin 38M Gak 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 Lihat Ranking Biasanya Ada Ranking Personal Honor Atau Peringkat Kehormatan Personal Disana Kita Bisa Patokan Misalnya Kita Udah Nyampe Di 40.000 Itu Fungi Jadi 120.000 Kapasitas Jadi Kalau Udah Sebanyak Itu Kan Kita Udah Santai Nah Ini Apakah Kita Bertarung Dengan 38 Juta Fungi Apakah Gimana Ini Belum Ada Kejelasannya Jadi Mungkin Karena Memang Baran Selain Ini Baru Jadi Masih Banyak Bug Atau Upgrade Yang Dibutuhkan Karena Kemarin Aja Yang Ketika Tunel Dikuasai Temen Satu Camp Kita Udah Gak Bisa Misalnya Ketika Tunel Ini Dikuasain Dua Duanya Sama Temen Satu Camp Kita Harus Muter Keluar Ini Karena Kita Gak Bisa Misalnya Si Hijau Kita Nguasain Ini Nasi Biru Ini Udah Gak Bisa Masuk Lewat Sini Soalnya Gak Bisa Ditarik Nah Tapi Sekarang Udah Bisa Sudah Di Update Dan Ya Capek Pegel Menurut Gue Ngomong Mungkin Itu Aja Dulu Yang Gue Jack Ijen Pamit Diri Dulu See you On Next Video Bye Bye Thank You